Halo teman-teman, jumpa lagi di AlvanHK Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka Word yang terkunci tidak bisa diedit. Bagi kalian yang belum tahu, simak video ini sampai selesai. Let's check it out. Di sini saya sudah mempunyai file Word yang sudah terkunci dan tidak bisa diedit. Jika kita akan menginputkan huruf, di situ akan muncul notifikasi file ini sudah tidak bisa diedit. Dan untuk membukanya kita harus masukkan password. Nah, lalu bagaimana jika kita lupa password atau tidak tahu passwordnya. Di sini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membukanya. Kalian pilih file, lalu kalian save us. Kalian pilih web page atau di situ extensionnya htm. Kalian save, klik tombol save. Dalam tahap ini kita belum bisa mengeditnya, kalian close. Di file yang sudah kita simpan dalam bentuk htm, kalian klik kanan, open with, kalian pilih notepad. Kita akan membukanya dengan notepad. Di sini kalian ctrl F, lalu kalian ketikan password. Nah, di situ akan ditemukan file bernama password. Kalian hapus ya. Mulai dari baris yang ada password dan satu baris di atasnya, kalian delete. Atau klik kanan, delete. Lalu kalian simpan file save atau ctrl S. Selanjutnya kalian klik kanan, open with, dan pilih word. Kita akan membukanya dalam bentuk word. Nah, di sini kalian pilih file. Lalu save us. Kita buka dalam bentuk, kita simpan dalam bentuk word. Kita ubah namanya. Lalu save. Oke, teman-teman di sini kalian sudah bisa mengedit. Di sini kalian tampilan, ubah menjadi normal kembali ya. Seperti biasa. Di sini kita masukkan. Huruf. Kita coba ketikan di situ. Ya. Di sini kita sudah bisa mengedit. Ataupun mengetikan huruf atau apapun. Dan filenya sudah tidak terkunci lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. See you next time. seeing you next time. We'll be right back. Bye. 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 Bye.